Film dimulai dengan memperlihatkan empat bersaudara yang secara gaib bisa masuk ke dalam dunia lain. Empat bocah itu adalah Peter, Susan, Edmund, dan yang paling kecil Lucy. Mereka berempat ini hidup di saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, di mana kubu Jerman saat itu lagi gila-gilanya menyerang Inggris lewat serangan udara. Jadi mau gak mau, ibu mereka mengevakuasi keempat anak itu sejauh mungkin dari kota London. Setelah seharian melakukan perjalanan dengan kereta api, empat bocah itu sampai di sebuah kota terpencil dan dijemput oleh seorang wanita tua dengan kereta kudanya. Mereka dibawa ke sebuah rumah mewah milik seorang profesor bernama Diggory Kreb. Hari pertama di rumah itu cukup membosankan. Mereka gak bisa tidur karena mikirin kabar ibunya yang masih di London. Untuk menghilangkan rasa bosan, Lucy mengajak ketiga kakaknya untuk main petak umpet. Ketika mencari tempat untuk bersembunyi, dia gak sengaja nemu sebuah kamar yang besar, tapi isinya cuma sebuah lemari baju yang ditutupi sama kain. Lucy berpikir, ini adalah tempat yang sempurna untuk sembunyi, jadi dia masuk ke dalam lemari baju itu. Lucy berjalan makin mundur, dan makin mundur berniat bersembunyi di antara tumpukan jaket di dalam lemari tersebut. Tapi, tiba-tiba dia malah nyasar di sebuah hutan belantara bersalju, yang lokasinya entah di mana. Tentu saja dia penasaran dengan dunia gaib yang dilihatnya. Lucy kemudian menyusuri hutan itu perlahan-lahan. Disinilah, dia bertemu dengan sosok misterius bernama Tamnus, seorang manusia kambing yang kaget melihat ada bocah nyasar di hutan ini. Tamnus menjelaskan kalau ini adalah hutan Narnia, dan alasan dia kaget setelah melihat Lucy tadi, adalah karena dia belum pernah melihat manusia berkeliaran di hutan ini sebelumnya. Dia kemudian berbaik hati dan mengundang Lucy ke rumahnya. Tamnus menyajikan teh kepada Lucy dan memainkan alat musiknya. Tapi masalahnya, setelah dia meniup suling sakti miliknya, Lucy jadi ngantuk dan tak sadarkan diri. Ternyata Tamnus berniat menculik Lucy, karena takut dengan seorang penyihir kejam yang saat ini menguasai dunia Narnia. Dia bercerita kalau penyihir tersebut memerintahkan semua makhluk untuk berburu manusia yang berkeliaran di hutan itu. Namun karena kepolosan Lucy, Tamnus nggak tega menyerahkan gadis cilik itu kepada sang penyihir, dan menyuruhnya untuk masuk lagi ke dalam lemari baju. Ketika dia balik, tentu saja Lucy menceritakan petualangannya tadi kepada Peter, Edmund, dan Susan. Anehnya, ketika mereka bertiga mengecek lemari tersebut, alam gaib yang dilihat Lucy tadi tidak ada di sana. Peter berkata, mungkin itu hanya imajinasi Lucy saja. Di malam harinya, Lucy masih penasaran dengan apa yang dialaminya tadi, dan dia mengendap-endap kembali ke lemari baju itu. Melihat Lucy yang udah nggak ada di kasurnya, Edmund berusaha mencarinya. Dia berfikir mungkin Lucy ada di dalam lemari baju tadi, dan Edmund pun mencarinya di sana. Tapi kali ini, dia berhasil masuk ke dunia alam gaib, yang diceritakan Lucy sebelumnya. Edmund kebingungan dengan apa yang dilihatnya, dia tengok kiri dan tengok kanan nyariin Lucy. Namun, tak lama kemudian, sebuah kereta rusak mendekat ke arahnya. Disinilah dia bertemu dengan seorang tante-tante, yang katanya adalah ratu kerajaan Narnia. Akhirnya Edmund dan sang ratu ngobrol berdua. Di sinilah Edmund menceritakan segalanya, kalau dia ini punya tiga saudara lain. Tapi setelah Edmund bercerita soal keluarganya tadi, sang ratu menawari dia untuk menjadi raja di Narnia dengan satu syarat, yaitu mengumpulkan ketiga saudaranya yang lain, dan membawa mereka menemui sang ratu langsung. Tak lama setelah kepergian sang ratu, Lucy bertemu Edmund, dia terlihat senang melihat kakaknya berada di alam gaib yang sama. Lucy kemudian kembali ke rumah membangunkan Peter dan Susan yang lagi tidur. Dia bilang, kalau dirinya dan Edmund berhasil masuk ke alam gaib Narnia. Tapi, ketika Peter nanya ke Edmund, Edmundnya nggak mau ngaku kalau dia tadi berada di Narnia bareng Lucy, dan malah bilang kalau itu hanya imajinasi Lucy saja. Perkataan Edmund membuat Lucy menangis, dia sedih karena dianggap gila sama ketiga kakaknya. Keributan yang terjadi akhirnya terdengar oleh Profesor Krabb. Peter dan Susan meminta maaf, kemudian menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Profesor pun terkejut setelah mendengar kalau Lucy nyasar ke hutan belantara setelah masuk ke lemari baju miliknya. Dan entah kenapa, dia menyuruh Peter dan Susan percaya dengan Lucy sepenuhnya. Dan disinilah, Peter merasa ada yang nggak beres dengan sang profesor dan lemari itu. Keesokan paginya pas main kriket, mereka nggak sengaja memecahkan jendela di rumah itu. Karena takut diomelin, mereka berempat pun kabur dan mencari tempat untuk bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi di dalam lemari gaib tersebut. Dan kali ini keempat bocah itu masuk ke dalam dunia Narnia. Di momen inilah, Peter dan Susan baru percaya dengan omongan Lucy. Mereka berempat memutuskan untuk menemui Tamnus, tapi rumahnya sudah acak-acakan. Lucy dan kakaknya bingung dengan apa yang terjadi. Untungnya di luar mereka bertemu dengan Mr. Beaver, seekor berang-berang yang bisa ngomong. Mr. Beaver menjelaskan, kalau Tamnus ditangkap oleh penyihir, gara-gara membebaskan Lucy kemarin. Ternyata, ada ramalan kuno yang menjelaskan, di mana ada empat orang anak manusia, yang ditakdirkan bisa mengalahkan penyihir, dan mengembalikan kerajaan Narnia, seperti dulu kalah. Karena ramalan itulah, penyihir menangkap semua manusia yang berkeliaran di hutan Narnia. Di saat lagi ngobrol, Edmund diam-diam pergi dan menemui sang ratu. Dia berniat menagih janjinya untuk menjadikan dirinya seorang raja. Edmund baru sadar, kalau dia ini hanya diperalat oleh ratu, yang ternyata adalah sang penyihir jahat, dan malah dijebloskan ke penjara yang sangat dingin. Karena dirasa udah nggak aman lagi, Mr. Beaver mengajak ketiga bocah lainnya, untuk pergi menemui pasukan pemberontak. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan sesosok pria tua. Pria ini adalah Santa Claus, yang kemudian memberi hadiah kepada ketiga bocah itu. Lucy mendapat hadiah sebuah jamu ajaib, yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Susan mendapat busur panah dan trompet sakti, yang bisa memanggil bantuan dengan secepatnya, sedangkan Peter mendapatkan pedang dan tameng Raja Narnia. Setelah mendapat hadiah dari Santa, mereka akhirnya sampai ke perkemahan pemberontak. Di sana ketiga bocah itu, dipertemukan dengan pemimpin Narnia yang sebenarnya. Dia adalah Aslan, seekor singa raksasa yang sangat bijaksana. Aslan paham, kalau masih kurang satu orang lagi yang seharusnya datang menemui dia, yaitu bocah pengkhianat Edman. Jadi, dia mengirim pasukan untuk membebaskan Edman, dan berhasil membawanya kembali. Setelah diomelin sama Aslan, Edman menyesal, karena telah mengkhianati keluarganya sendiri, dan memutuskan untuk membantu Aslan mengalahkan sang penyihir. Namun sang penyihir datang duluan ke perkemahan itu, dan mengancam Aslan, akan menghabisi seluruh penduduk Narnia, jika dia tidak menyerahkan Edman kembali kepadanya. Aslan benar-benar paham, kalau sampai Edman kembali ke tangan penyihir, maka dia bakal dibunuh, dan ramalan yang tertulis tidak bakal jadi kenyataan. Jadi dia malah mengorbankan dirinya, dengan datang sendirian menemui sang penyihir. Aslan ditangkap dan disiksa, bulu-bulunya dipotong dan dikumpulkan. Lalu sang penyihir menghabisinya di atas meja batu, tempat di mana dunia Narnia pertama kali diciptakan. Diam-diam dari kejauhan, Lucy dan Susan melihat kejadian itu. Mereka merasa terpukul dan sangat bersedih atas kematian Aslan. Lucy teringat jamu ajaib pemberian santa, dan berusaha memberikannya kepada Aslan. Tapi jamu itu enggak bisa digunakan kepada makhluk yang sudah mati. Setelah kematian Aslan, Peter lah yang menggantikan dan memimpin pasukan pemberontak yang tersisa. Masalahnya sang penyihir masih bersikeras untuk menguasai Narnia sepenuhnya, jadi dia menantang Peter untuk berperang. Sang penyihir mendekat ke medan pertempuran, dan penampilannya terlihat sangat berbeda. Dia memakai helm singa yang dilengkapi oleh bulu yang diambil sebelum membunuh Aslan. Dan peperangan pun akhirnya dimulai. Di lain tempat, Lucy dan Susan menghabiskan waktu semalaman berada di samping jasad Aslan. Ketika mereka pergi, dengan seketika meja batu itu terbelah menjadi dua, dan jasad Aslan pun menghilang. Namun disinilah keajaiban terjadi, dengan disinari matahari terbit, Aslan bangkit dari kematian. Ternyata, meja batu tempat Aslan dibunuh, memiliki ilmu sihir yang sangat kuat. Disitu tertulis, jika ada yang dibunuh di atas meja itu tapi dia tidak bersalah, maka dia akan dihidupkan kembali. Aslan ini kan enggak punya salah apa-apa terhadap sang penyihir. Namun dia dibunuh secara kejam di atas meja itu, jadi dia berhak dihidupkan kembali. Di medan pertempuran, pasukan Peter terlihat udah kalah, sang penyihir menggunakan kesaktiannya, dan merubah lawan-lawannya menjadi patung. Namun dengan kembalinya Aslan, mereka punya kesempatan untuk menang. Aslan sendiri punya kesaktian, yang bisa mengembalikan patung-patung itu ke wujud aslinya. Peter hampir tewas karena duel dengan sang penyihir. Untungnya Aslan menyelamatkannya, dan menerkam sang penyihir hingga tewas. Kemenangan Aslan dan Peter membawa Narnia kembali ke masa kejayaannya, dan ramalan pun akhirnya menjadi kenyataan. Peter, Susan, Edmund, dan Lucy diangkat menjadi Raja dan Ratu Narnia. Bertahun-tahun kemudian, keempat bocah yang dulunya nyasar di Narnia itu, sudah tumbuh dewasa. Di saat mereka lagi menjelajahi hutan dengan naik kuda, Peter tak sengaja melihat ada tiang lampu yang sepertinya udah nggak asing lagi. Dan akhirnya dia teringat, kalau pintu masuk lemari, letaknya nggak jauh dari lampu itu. Mereka berempat akhirnya masuk pintu tersebut, dan kembali ke dunia nyata. Disitulah mereka bertemu dengan Profesor Kreb, yang meminta keempat bocah itu untuk menceritakan petualangannya. Dan film pun selesai. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.